Filipina kecanduan beli kapal perang buatan Indonesia. Kualitas produknya buat terkesima dan sangat memuaskan. Salah satu julukan yang pernah disematkan ke Indonesia adalah, magnet baru pembuatan kapal perang dari ASEAN hingga ke Afrika. Julukan itu muncul pada tahun 2016 dan diberikan oleh satu media ternama luar negeri, The Diplomat. The Diplomat memberikan julukan tersebut, bukan tanpa sebab. Julukan itu muncul saat Indonesia akhirnya berhasil mengekspor kapal perang pertama buatan dalam negeri ke negeri tetangga, Filipina. Strategik Silif Vessel SSV, minus satu, kapal perang kelas Lloyd Register Uang dibangun oleh PT PAL Indonesia, akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Filipina pada Mei tahun 2016, kata Direktur PT PAL kala itu, M. Firman Shah, seperti dikutip dari The Diplomat. Ini akan menjadi bagian dari kontrak PT PAL yang telah diamankan kembali pada tahun 2014, senilai 92 juta dolar dari pemerintah Filipina untuk pembangunan dua SSV. SSV lainnya, diharapkan akan dikirimkan pada pertengahan 2017. Menteri Koordinator Kemaritiman Indonesia kala itu yakni Rizal Ramli juga turut berbangga dengan keberhasilan PT PAL mengekspor kapal perang untuk pertama kalinya. Hari yang bersejarah bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, kami dapat mengekspor kapal perang. Ini merupakan pencapaian terbesar PT PAL Indonesia. Kami bangga akan hal itu, ujar Rizal Ramli seperti dikutip dari antara. Enam tahun berselang setelah hari bersejarah tersebut, PT PAL yang merupakan galangan terbesar di Indonesia kembali membuat bangga baru-baru ini. Tepatnya bulan Juni lalu, PT PAL kembali menerima pesanan dari Departemen Pertahanan Nasional, DND, Filipina. Filipina memesan dua lending platform.lpd, dan perjanjian jual-beli sudah ditandatangani di Manila pada tanggal 24 Juni. Chief Marketing Officer PT PAL Indonesia, Wilgo Zainar, menyambut dengan baik pesanan kedua kalinya dari Filipina. Kami bangga bisa berkontribusi untuk pertahanan negara-negara ASEAN. Kami juga memuji kepercayaan Filipina yang memilih PT PAL untuk kedua kalinya untuk menyediakan alutsista maritim, kata Wilgo seperti dilansir dari penad.gov.ph. Wilgo menambahkan pesanan kedua dari pemerintah Filipina menunjukkan kepercayaan pasar global terhadap kapasitas dan kapabilitas korporasi dalam pengadaan alutsista meningkat. Ini tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia yang telah mempercayai dan mendukung PT PAL. Ini juga merupakan upaya PT PAL sebagai bagian dari Defend ID untuk masuk dalam 50 besar industri pertahanan global, tutur Wilgo lagi. Pembelian Filipina untuk kapal perang Indonesia yang terjadi secara berulang telah membuktikan satu hal, produk Indonesia memiliki kualitas yang baik sehingga pembeli balik lagi. Alasan itu juga sudah diungkapkan oleh Filipina melalui situs resmi pemerintahannya. Kami memilih untuk membeli kapal perang buatan Indonesia karena pemerintah Filipina puas dengan pengoperasian dua dermaga pendarataan SSV yang telah diserahkan PT PAL beberapa tahun lalu. Tulis delegasi Filipina yang menandatangani kontrak jual-beli masih dilansir dari pena.gov.ph. Delegasi yang tidak disebutkan namanya tersebut juga mengatakan bahwa kualitas produk buatan Indonesia sangat baik. Tidak hanya itu saja, saat berkunjung ke PT PAL Indonesia, delegasi tersebut juga mengaku merasa puas dengan layanan purna jual produk yang diberikan PT PAL. Kepuasan Filipina juga pernah ditampilkan dalam situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sekitar tiga tahun lalu. Menteri Pertahanan Filipina Delvin Negrilo Lorenzana saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Sudianto pada acara ASEAN Defense Minister Meeting, AADM, pada tanggal 16 November tahun 2019. Tak kala pertemuan itu, Lorenzana menyatakan apresiasi dan kepuasan Filipina selama mengoperasikan produk kapal perang jenis SSV yang dibuat oleh PT PAL Indonesia. Selain Filipina yang kesengsem dengan produk kapal perang Indonesia, negara lain juga menunjukkan minatnya. Dikutip dari pal.co.id, beberapa negara mengajukan penawaran dengan spesifikasi kebutuhannya. Malaysia mislanya, menyebut SSV dengan multirole support ship MRSS dengan spesifikasi panjang 163 meter. Dari banyaknya minat dan ketertarikan itu, sepertinya julukan, magnet baru pembuatan kapal perang dari ASEAN hingga ke Afrika, semakin tepat disematkan ke Indonesia. Landing lock yang dipesan oleh pemerintah Filipina akan mulai dibangun di Surabaya, Jawa Timur. Kapal Filipina itu direncanakan memiliki panjang 123 meter dan tinggi 21 meter, berat 7.200 ton dan daya tahan jelajah selama 30 hari. kemudian pengalaman kemudian pengalaman Terima kasih telah menonton!